Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, dimana pun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Maki Semoga kita selalu berkendamik dan kebaikan Selalu menyertai diri kita semua, amin Alhamdulillah, baik kawan-kawan Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Maki Kembali untuk berbagi soal-soal Yang ada kaitannya dengan soal CPNS Dimana soal ini adalah soal Yang sudah disesuaikan dengan Pemimpan RB no. 23 tahun 2017 Atau kisi-kisi CPNS Yang akan keluar di CPNS tahun 2020 Ini Dan ini adalah part yang ke-26 Bukan ke-24, ke-26 kalau tidak salah Di edisi Maki is coming back Jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu Soal-soal terbaru Maki Per 1 Januari Sekarang sudah sampai tanggal 30 Januari Itu ada teman-teman Dengan judul edisi Maki is coming back Berarti kalau ada tulisan seperti ini Itu adalah video Maki yang terbaru Dan dalam kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal Mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila Mengingat beberapa hari yang lalu Telah beredar di dunia Gaib ini gitu ya Ada banyak soal yang beredar Terkait dengan soal telekahot CPNS Yang katanya banyak sekali soal yang agak sedikit hot gitu ya Untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila Alhamdulillah dan kesempatan ini Maki Berkesempatan untuk berbagi Serta membahas soal-soal ini Mudah-mudahan apa yang Maki sampaikan Apa yang Maki memberikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Baik untuk pesawat atuk Langsung aja di kopi gitu ya Di sini belum bisa dikatakan masalah Karena ini adalah Butir-butir Pancasila Jadi kawan-kawan untuk Mengerjakan soal Pengamalan nilai-nilai Pancasila Maka kawan-kawan harus tahu Butir-butir Pancasila Yang mana ada 45 butir ya Ini sesuai dengan Tab MPR nomor 1 Tahun 2013 Kalau nggak salah Itu tahun 2002 Lupa gitu ya Pokoknya ada 45 butir Ini tinggal dibaca aja Nggak harus diingat Nggak harus dihapal gitu ya Tinggal dibaca Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan Ini untuk sila pertama Butirnya ada 7 butir Sila kedua itu ada 10 butir Jadi 17 Mengingatkan kembali ya Sila ketiganya ada 7 butir Jadi 24 Kemudian Sila keempat Ada 4 10 butir Berarti 34 Dan sila kelima Itu ada 5 butir Eh 11 butir Jadi 34 tambah 11 Ada 45 Berarti ada 45 butir Dan untuk kesempatan kali ini Insya Allah Maki akan membahas Soal yang ada Kaitannya dengan Soal pengamalan Pancasila Seperti Maki yang katakan tadi Namun sebelum lebih jauh ke sana Maki akan sedikit membahas dulu Beberapa soal yang sudah Maki Buatkan Dan sudah Maki bahas Beberapa hari yang lalu Terkait dengan soal nomor 6 Dimana disini katanya Ya ada soal Nomor 6 itu sudah Maki bahas Dan maaf-maaf baru Maki Jawab hari ini Gitu ya Sudah-sudah Ini bisa menghampaukan Oke kawan-kawan Untuk soal nomor ini Waktu itu Kawan-kawan mempertanyakan Kenapa Mengakhir tidak Memasukkannya Kesila ketiga Melainkan Kesila kedua Oke Karena rasisme itu Katanya kan itu Doktrin Tentang perbedaan biologis Yang berkat pada ras manusia Nah ini rasisme Jadi nomor 36 ini Ini kan tentang rasisme Kenapa tidak masukkan Kesila ketiga Katanya Eh sorry Ya kan Sila ketiga Sila kedua Sorry Sila kedua Ya kalau gak salah Kawan-kawan itu mempertanyakan Waktu itu Maaf-maaf ya Menjawab Ini Sila ketiga Kenapa Katanya maaf-maaf tidak menjawabnya Kesila kedua Gitu Melainkan sila ketiga ini Nah jadi gini kan kawan ya Jadi Waktu itu Maaf-maaf Menjawab soal nomor 6 ini Kenapa memilih sila ketiga Tentu ada alasannya Gak mungkin memberikan jawaban Kalau gak ada asan Gitu kan Kenapa rasisme Rasisme itu jadi gini kawan-kawan Kenapa tidak dimasukkan sila kedua Kemanusiaan katanya Jadi kalau Kedua Itu Memang disini ada Ya sila kedua itu Coba lihat Sila kedua Sila ketiga kan Satuannya Sila keduanya Nah ini Mana kata kawan-kawan kan Maki ya katanya Kalau sila kedua juga Itu kemanusiaan kan Ini Mengakui persamaan raja Persamaan hak Kemudian Tidak membedakan Suku Keturunan Agama dan Jenis kelamin Kemudian warna kulit Itu kan ya Kemudian menjunjungi Danik musaan katanya Memang betul kawan-kawan Namun Untuk sila kedua itu Lebih kepada Kemanusiaannya Seperti misalkan Perbudakan Nah Lebih kepada penganian Atau ketidakmanusiaannya Tidak berkeperimanusiaannya Sementara disini Nomor tiga itu Nomor enam ini Ini kan hanya Sebuah cengokan Yang tidak menyenangkan Nah Berbalut Berbalut rasisme Sehingga Palentius ini Merasa sedih Dan marah Nah Yang dialami Palentius Adalah salah satu penyempaan Kelaku yang bertanggungan Dengan Pancasila Ketiga Tuan-tuan Yaitu Persatuan dan kesatuan Jadi Teman-teman Berarti ya Atau siapa yang melakukan ini Mahasiswa Asapapua Yang ingin melanjutkan Studi di Pulau Jawa Khususnya di Universitas Kejahamaja Yogyakarta Setelah sampai disana Selama seminggu Ia mengalami pelakuan Yang tidak menyenangkan Berbalut rasisme Yang membuat Merasa sedih Dan marah Nah Kalau Untuk Kemanusiaannya itu Lebih kepada fisiknya Tuan-tuan Jadi Contoh penganian Kemudian Pembunuhan Kemudian juga Apalagi Berkaitan Dengan Perbudakan Nah itu Baru masukkan Ke Kemanusiaan Nah Silat kedua Jadi Kalau untuk Rasisme yang ini Sifatnya bukan Penganian Bukan perbudakan Hanya Cemuhan saja Pelakuan yang tidak Menyenangkan saja Maka Mengakhir waktu itu Beralasan Untuk Memasukkannya Kesilah ketiga Persatuan Indonesia Atas dasar Butir Kemana Ya ini nih Kita tidak Mengumumkan Persatuan atas dasar Bhinneka Harusnya kita Sebagai warga Negara Indonesia Harus menyadari Bahwa Indonesia itu Adalah suatu Bangsa yang Majemuk Ya Kalau kita menyadari Suatu bangsa Yang majemuk Tentu kita akan Menjaga Persatuan Dan kesatuan Untuk keselamatan Dan kepentingan Bangsa Itu Jadi Maki waktu itu Memilih Silat ketiga Enggak Silat kedua Karena Kalau silat kedua Itu lebih kepada Kemanusiaannya Perbudakannya Pengeniannya Pembunuhan Dan lain sebagainya Yang sifatnya fisik Jadi untuk ini Maki lebih condong Ke silat Ketiga Persatuan Jadi kita Tidak menempatkan Persatuan Kalau kita Menempatkan Mampu menempatkan Persatuan Kesatuan Sebagai kepentingan Dan keselamatan bangsa Untuk mencapai Mencapai tujuan Sama Berarti kita Tidak akan Ada Rasa Atau Perlakuan Untuk mencomoh Orang lain Kemudian Berbaru Apalagi Berbaru Klasisme Karena kita Demi Menjaga Keuntuhan NKRI Demi untuk Kesatuan Dan kesatuan Nah Itu Kawan-kawan Jadi pilihnya Yang Silat Ketiga Gitu Kawan-kawan Ansen Jadi Mantap Kalau mantap Next Soal nomor berikutnya Nah Maki Menemukan Soal ini Yang Beberapa hari ini Beredar Di alam Jakarta Dimana Ini Kaitannya Dengan Penusukan Nah Waktu itu Pak Menteri Koordinator Bidang politik Pak Biranto Kita soalnya Baca Pernama Lagi Pelaku Penusukan Menteri Koordinator Bidang politik Hukum Dan Keamanan Mengkopol Hukam Miranto S.A. Memiliki harapan Ditangkap Polisi Setelah Merasa Stres Dan Takut Karena Perekrutannya Ajit Pimpinan Jamaah Asartu Daulah J.A.D. Ditangkap Polisi Hal ini Termasuk Pengalaman Pancasila Jadi Gini Kalian Pertama Ya Sudah Kita Hadapi dulu Mereka Menjadi Semoy Bus So Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu Oke kawan-kawan Soal nomor Satu ini Maki lebih condong Kepada Silat Pertama Ketuhanan Yang Mahesah Kenapa Karena Yang disoroti Disini Adalah Hal Yang Melatar Balakani Adanya Penusukan Jadi Pelaku Penusukan Ada Penusukan Kemudian Penusukan Ini Dilatar Balakani Ternyata Oleh Seorang Yang Merupakan Jamaah Asatud Daulah Jad Nah Gitu Jadi Memang Dia Penusukan Termasuk Pengenalian Masuknya Kepada Silat Kedua Harusnya Kemanusiaannya Kan Tadi Pengenalian Namun Ternyata Penusukan Ini Dilatar Balakani Oleh Ini Paham Jadi Dia Menerima Suatu Ajaran Dari Perkumpulan Dan Pimpinan Jamaah Asatud Daulah Jad Ini Lalu Dilakukan Penusukan Maka Mak Aki Lebih Cenderung Kepada Silat Kesatu Jadi Hal Yang Melatar Belakang Ini Adalah Adanya Kesalahpahaman Dan Keyakinan Bahwa Dengan Menusuk Ini Berarti Tidak Akan Menimbulkan Suatu Maka Ini Mak Lebih Condong Ke Silat Kesatu Dimana Silat Kesatu Ini Kita Ketahui Butir Ada Tujuh Butir Satu Bahasa Manusia Percaya Dan Mengembangkan Sikap Format Nah Jadi Dia Tidak Mengamalkan Ini Yang Ketiga Masuk Itu Boleh Membina Kelupanan Hidup Antara Sesama Amat Beragama Ini Juga Boleh Masuk Agama Dan Percayaan Tentat Tuhan 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 Jangan Menjajah Orang Lain Dengan Mudah Karena Urusan Agama Itu Urusan Dirinya Dengan Tuhan 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 Mengembangkan Sikap Sari Hormati Kebiasaan Menjalankan Ibadah Tidak Memaksakan Suatu Agama Percayaan Nah Ini Bisa Masuk Ke Sini Dan Lebih Cenderung Ke Sini Jadi Atau Meminah Kelukuran Hidup Berawah Majid Mengakil Lebih Condong Untuk Silah Kesatu Untuk Soal Kasus Penusukan Ini Karena Ternyata Penusukan Ini Dilatar Belakangi Oleh Adanya Paham Jamaah Ini Dengan Adanya Paham Ini Mungkin Dia Merasa Bahwa Dengan Menusuk Ini Tidak Menimbulkan Menimbulkan Suatu Biculat Pokoknya Ini Tidak Akan Berbahaya Padahal Ternyata Ini Sangat Tidak Baik Kepercayaan Dia Agak Menyimpang Jadi Ini Soal Ini Sebetulnya Mirip Dengan Soal Yang Sudah Maki Share Jadi Soal Nomor Ini Adalah Soal Cenderung Masih Ke Silah Kesatu Ya Kemudian Mirip Dengan Soal Ini Sudah Teram Maki Upload Beberapa Waktu Lalu Dan Ini Pun Waktu Itu Kalau Tidak Salah Maki Sepintas Membaca Banyak Sekali Perbatan Apakah Dia Menjawab Silah Kesatu Juga Ini Ada Perdebatan Kenapa Tidak Silah Kedua Karena Katanya Ini Pengemboman Pengemboman Pembunuhan Penyiksaan Penindasan Katanya Jadi Begini Memang Ini Adalah Pengemboman Jadi Soalnya Kita Baca Pada Dulu Ya Bom Bali Tahun 2002 Adalah Rangkaian Tiga Peristiwa Pengemboman Yang Terjadi Pada Malam Hari Tanggal 12 Oktober 2002 Dua Ledakan Pirta Sedangkan Ledakan Terakhir Terjadi Dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat Tercatat 200 korban Jiwa Dan 209 Orang Luka-luka Atau CDH Kebijakan Korban Merupakan Wisapan Asing Yang Sedang Berkunjung Ke Desesua Terbaik Di Dunia Persi Trip Advisor Situs Reve Planning and Booking 2017 2017 Ya Aksi Terorisme Terbesar Ini Merupakan Contoh Kasus Bentuk Penyebabkan Hasila Nah Saat Itu Mak Dia Kenapa Lebih Cenderung Dan Condong Ke Sila Kesatu Karena Gini Kawan-kawan Disini Memang Pengumuman Ya Ada Peristimua Pengumuman Lalu Mencatat Adanya Banyak 200 korban Jiwa Dan 200 orang Luka-luka Nah Memang Ini Sifat Kemanusiaan Tapi Ternyata Pengumuman Ini Dilatar Belakangi Oleh Aksi Ini Ini Jadi Jadi Kata Kuncinya Terorisme Nah Jadi Ternyata Itu Adalah Apa Peristiwa Ini Atau Pengumuman Ini Ternyata Akibat Aksi Terorisme Disini Kucinya Merupakan Contoh Kasus Bentuk Penyimpangan Pada Sila Ke Nah Satu Gitu Karena Kalau Terorisme Sudah Jelas Terorisme Itu Dia Sudah Menyimpang Dari Sila Ke Satu Nah Itu Makanya Mengakir Saat Itu Cenderung Menjawab Soal Nomor 1 Ini Dalah Sila Kesatu Bukan Kedua Kenapa Tidak Masuk Kesila Kedua Kemanusiaan Karena Disini Ada Pembunuhan Karena Pembunuhan Ini Dilatar Belakangi Oleh Terorisme Kawan-kawan Aksi Terorisme Sementara Terorisme Itu Adalah Bentuk Penyimpangan Dari Sila Kesatu Makanya Mati Jawab Sila Kesatu Kalau Disini Tidak Ada Dikatakan Aksi Terorisme Mungkin Bisa Saja Ya Kayak Kita Mengebom Saja Membunuh Manusia Penindasan Apalagi Pembunuhan Maka Itu Jelas Masuk Sila Kedua Kemanusiaan Sifatnya Kan Kata Yang Akhil Lebih Kemanusiaan Sifat Fisik Untuk Nomor 2 Itu Namun Nanti Ada Juga Di sila Kedua Itu Kayak Kita Peduli Terhadap Korban Bencana Misalkannya Kemarin Banjir Itu Juga Masuk Sila Kedua Kemanusiaan Keman Ya Hati Hati Itu Nah Jadi Untuk Saat Nomor 1 Waktu Itu Nah Mohon Maaf Jadi Makin Baru Kesempatan Alhamdulillah Bisa Berkesempatan Untuk Memberikan Feedback Ke Keman Semua Jadi Bombay Yang Dilatar Belakang Oleh Aksi Terorisme Jelas Itu Masuk Penyimpangan Sila Terus Karena Terorismenya Disini Termasuk Radikalisme Keman Kalau Dilatar Belakang Oleh Ini Nah Suatu Ajaran Tentu Itu Penyimpangan Sila Kesatu Terorisme Itu Menyimpangan Sila Kesatu Biar Tidak Berketahanan Yang Mahaisa Karena Kalau Dia Berketahanan Kemensia Maka Dia Tidak Memaksakan Agama Dan Percayaan Kepada Orang Lain Itu Ini Dia Bentuk Jadi Dia Bisa Melanggar Tidak Memaksakan Satu Agama Dan Percayaan Terhadap Agama Yang Lain Kalau Terorisme Memaksakan Dia Memaksakan Bahwa Dia Harus Begini Begitu Mengatas Namakan Jihad Jihad Itu Tidak Harus Selalu Membunuh Tidak Membunuh Melukai Orang Yang Tak Berdosa Sayang Setiap Makhluk Yang Ada Di Buka Bumi Ini Maka Miscayang Ada Di Langit Akan Menyayang Itu Katanya Kan Kawan Jangankan Manusia Makhluk Kayak Binatang Aja Harus Kita Sayangi Kalau Kita Berketuhanan Yang Mesa Kalau Kita Tidak Memaksakan Tendak Kita Terhadap Dan Kepacayaan Terhadap Tuhan Yang Mesa Kepada Orang Lain Nah Gitu Gak Mungkin Adanya Pembunuhan Pembunuhan Ini Karena Dia Menyimpang Lasi 101 Ini Karena Mungkin Bisa Saja Memaksakan Atau Tidak Menghormati Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama Kecaya Tuhan Dia Merasa Dia Yang Paling Benar Gitu Kalau Teroris Itu Kan Dia Merasa Pembunuhan Jihad Padahal Tidak Seperti Itu Karena Salah Paham Salah Menerima Suatu Ilmu Padahal Jangankan Membunuh Membunuh Manusia Binatang Atau Kita Dilarang Untuk Membunuh Nah Gitu Pak Tuhan Karena Kita Disuruh Menyayangi Setiap Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kalau Kita Disayangi Boleh Masuk Kesini Gitu Jadi Waktu Itu Makhluk Lebih Cenderung Ke Sila Ke Satu Karena Dia Dilarang Terbatang Aksi Terorisme Dan Terorisme Jelas Penyembahan Sila Satu Begitu Soal Berikutnya Soal Yang Terakhir Makhluk Hanya Berkesempatan Untuk Berbagi Soal Saja Dulu Ini Sebagai Pemanasan Insya Allah Next Time Makhluk Bahas Soal Nomor Tiga Kayak Ini Yang Sedang Ramai Diperbincang Kan Peneliti Forum Masyarakat Penduli Parlemen Indonesia Forum Api Lusius Tarus Menilai Wacana Masa Jabatan Presiden Hingga Tiga Tidak Tepat Karena Diudang Nomor Berapa Bahwa Masa Jabatan Presiden Dua Kali Setelah Satu Kali Masa Jabatan Boleh Dipilih Lagi Silahkan Cik Lagi Semu Lusius Mengatakan Wacana Tersebut Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia Jelas Lusius Menentukan Sebagai Sebuah Sistem Wacana Masa Kemimpinan Presiden Tiga Periode Dini Bisa Menghambat Regenerasi Jadi Dianggapnya Kalau Tiga Periode Dia Akan Menghambat Regenerasi Rihaknya Mengatakan Salusnya Sistem Yang Ada Saat Ini Diperkuat Sebagai Suatu Sistem Demokrasi Menjamin Regenerasi Dan Kesehatan Menguntung Termasuk Presiden Wacana Diatas Kaitannya Dengan Demokrasi Sangat Terat Dengan Pancasila Demokrasi Terbetul Karena Konsistensi Sebuah Sistem Yang Kuat Maka Ini Sebuah Sistem Yang Kuat Dan Kokoh Mencerbinkan Jadi Gini Kalau Bicara Demokrasi Saja Yang Disoroti Maka Dia Jelas Masuk Ke Sila Keempat Karena Sila Keempat Itu Nanti Hubungannya Kaitannya Lebih Kepada Musyawarah Termasuk Demokrasi Musyawarah Dan Demokrasi Nah Itu Diantaranya Misalkan Menyampaikan Kita Pendapat Memberikan Kritik Dan Saran Itu Masuk Ke Sila Keempat Namun Ternyata Yang Disoroti Bukan Demokrasinya Melainkan Sistem Yang Kuat Dari Demokrasi Tersebut Nah Sistem Yang Kuat Dari Demokrasi Tersebut Tentu Akan Menjadikan Persatuan Dan Kesatuan Kita Semakin Kuat Jadi Untuk Soal Nomor Ini Makin Lebih Cenderung Ke Sila Ketiga Persatuan Sila Ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Kenapa? Karena Kalau Demokrasinya Lemah Tidak Kuat Maka Nanti Persatuan Kesatuan Lemah Gitu Berbeda Ketika Demokrasinya Kuat Sangat Kuat Terat Kalau Berkaitan Dengan Konsistensi Sebuah Sistem Yang Kuat Maka Jelas Nanti Itu Akan Menimbulkan Persatuan Dan Kesatuan Menimbulkan Persatuan Dan Kesatuan Dan Kutuhan NKRI Kita Terjaga Kenapa? Di sila ketiga Dikatakan Bahwa Masuk Bisa Kebutuhan Pertama Bahwa Mampu Menempatkan Persatuan Kesatuan Serta Kementerian Keselamatan Bangsa Demokrasi Yang Kuat Berarti Bisa Menempatkan Persatuan Kesatuan Demi Kementerian Bangsa Ini Kementerian Pribadi Semata Gitu Mengembangkan Kebanggaan Beruangan Oke Memelihara Ketribuan Bisa Masuk Kesini Kemudian Dengan Masuk Karena Yang Sorot Ini Bukan Demokrasinya Kalau Demokrasi Masuk Ke Sela Kempat Namun Ternyata Demokrasi Yang Kuat Dari Kau Tuhan Konsistensi Serta Sistem Yang Kuat Maka Sangat Apalagi Menergenerasi Dan Kecil Namun Teman Kemudian Pinti Tengah Kesiden Katanya Berarti Kepersatuan Karena Kalau Tidak Kuat Berarti Nanti Itu Akan Membukan Perpecahan Kawan Kawan Tidak Bersatu Negara Ini Gitu Kawan 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 Kawan